Intro Hai Padminton Mania Tentu kamu sudah mengenal Atlet Pulau Tangkis Sony Dwi Kucoro Atlet Pulau Tangkis Keladaan Surabaya ini Sudah malang melintang Di dunia pulau tangkis Sejak anak-anak Prestasinya berderet Tahun 2004 Sony Dwi Kucoro Menyapat medali perunggu Pada Olimpiade Athena Bagian Tunggal Putra Kini di usianya Yang 35 tahun Bapak 3 orang anak ini Masih tetap eksis Menjadi atlet pulau tangkis Hai Padminton Mania Sejak malang melintang Di turnamen pulau tangkis Sony Dwi Kucoro Sebenarnya sudah mempunyai impian Hayo Impian apa itu? Mempunyai gelanggang olahraga sendiri Atau Badminton Hall Impian mempunyai hal itu Baru terwujud Tahun 2017 Sony Dwi Kucoro Badminton Hall Itu namanya Terletak di kawasan Mendoan Asri Surabaya Gor ini luas bangunannya Mencapai 1300 meter persegi Dan didirikan Di atas lahan Seluas 3400 meter persegi Ini berarti Sony Dwi Kucoro Menambah daftar atlet Pulau tangkis Indonesia Yang mempunyai Gelanggang olahraga sendiri Selain Sony Atlet Taufiki Dayat Dan Chandra Wijaya Juga mempunyai Hal sendiri Apa saja Fajilat Sony Dwi Kucoro Badminton Hall ini Tapi Padminton Mannya Sebelum kita Ngintip Fajilat Sony Dwi Kucoro Badminton Hall Yuk Kita dengarkan dulu Wawancara dengan Sony Dwi Kucoro Hal ini berdiri Tahun 2017 Tepatnya Bulan Februari Awal mula Gedung ini pastinya Pelanggan masih sedikit Pelanggan sedikit Ya mungkin masih Banyak orang yang belum tahu Tapi dengan Berjalannya waktu Dari mulut ke mulut Akhirnya gedung ini Lama-kelamaan Disukai oleh masyarakat Alhamdulillah Sampai saat ini Gedung ini Banyak kominatnya Dan banyak yang bilang Kalau gedung ini Nyaman dan Ya mungkin Bersih gitu ya Alhamdulillah Itu yang saya harapkan Ini Segerat Fasitas Sony Dwi Kucoro Badminton Hall Satu Enam Lapangan Badminton Standar Internasional Lapangan ini Juga dimengkapi Karpet Yang harganya Jutaan Lapangan ini Selain Untuk latihan Atlet yang tergabung Dalam klub Sony Juga disewakan Untuk Masyarakat umum Dua Sony Dwi Kucoro Badminton Hall Juga ditunjang Tribun penonton Ketiga Bagi atlet Atau penyewa Yang belum mempunyai Peralatan olahraga Tidak usah bingung-bingung Karena di Sony Dwi Kucoro Badminton Hall Juga terdapat Tupu alat-alat olahraga Khususnya Budu tangkis Mulai balik kok Raket Hingga tas Keempat Fasilitas fitness Kelima Trek pasir Kenam Bagi penyewa Yang memenunikan Ibadah sholat Di Sony Dwi Kucoro Badminton Hall Juga disediakan Mushola Ketujuh Kantin Dengan penyediakan Leluman Dan makanan ringan Ketelapan Toilet wanita Dan pria Yang bersih Sembilan Lahan parkir Yang luas Memang Setiap pemain Pasti punya impian Untuk Mempunyai gedung Seperti ini Alhamdulillah Saya diberi kesempatan Untuk memiliki ini Dan tempatnya Juga Di Surabaya Jadi ini Kesempatan saya Disini kesempatan saya Untuk Mengembangkan Jadi Mengembangkan Yang pertama adalah Untuk pensiunan saya Pensiunan saya Setelah saya Badminton Apa yang saya lakukan Itu sudah saya lakukan Seperti ini Sudah membangun Fasilitas-fasilitas Gedung yang Mungkin yang diperlukan Untuk Setiap Setiap pemain Atau Penyewa Yang kedua Saya juga Ingin Meneruskan Pembinaan ini Lebih lanjut Hai Badmintonmania Itulah Sekilas Sony Bukuncoro Badminton Hall Ayo Wujudkan Impian Bukuncoro 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 Bukuncoro